Yo, halo kawan! Selamat datang kembali di channel Gunnar Koster dalam serial Main Pass di mana gue akan menggunakan Arsenal FC untuk bisa menjadi juara Eropa dalam game Pro Evolution Soccer 6 atau PES 6. Kali ini kita sudah berada di Transfer Week akhir musim di mana kita berhasil menjadi juara Liga Inggris setelah mengalahkan Chelsea dengan skor 4-2 dan juga menjadi juara Division 1 Cup dengan mengalahkan MU dengan sangat telak skornya adalah 7-1 ya. Meskipun demikian, musim besok berarti kita sudah fix bermain di Liga Champions ya. Kita kembali ke zona Eropa setelah kita hancur lebur ya kan. Di musim pertama kita pemainnya nggak jelas tapi dengan uang yang ada kita beli pemain-pemain muda potensial yang ternyata sangat berpengaruh terhadap tim. Kemudian juga di tengah musim kita beli pemain-pemain yang cukup senior tapi memiliki impact yang sangat telak sekali seperti misalnya Carlos Tepes dan juga beberapa pemain muda potensial lainnya yang bisa menjaga kestabilan tim. Dan akhirnya kita berada pada posisi yang sekarang ini nan. Dengan segala uang yang kita dapatkan dari hasil juara kita memiliki keleluasan dalam memilih pemain yang akan kita beli di tim ini. Nah, gue sempat bilang di video yang sebelumnya bahwa salah satu yang gue incer itu adalah striker. Satu striker lagi yang bisa menggantikan Carlos Tepes ketika lagi dibutuhkan karena gue ngerasa Pak Cuyong sih sebenarnya bisa di tengah tapi dia lebih bagus di kiri. Carlos Tepes bisa di depan, di kiri, di kanan. Tapi kalau pas lagi butuh banget untuk memecah kebuntuan, gue nggak punya lagi nih selain Carlos Tepes. Jadi gue butuh satu lagi yang bisa menggantikan posisi itu. Dan gue butuh satu belanang bertahan karena Yarich sebenarnya pemain yang sangat-sangat baik. Tapi dia tuh nggak terlalu tinggi dan... apa ya... kurang... dari segi defense agak kurang lah gitu. Jadi gue butuh pemain yang lebih solid untuk di posisi itu gitu. Jadi ya... Itulah yang akan gue cari pada pertandingan kali ini. Dan ini yang barusan kalian lihat adalah untuk training menu dari pemain-pemain gue. Jadi ini adalah yang gue lakukan setiap kali di akhir musim supaya pemain-pemain gue statusnya meningkat. Dan ini jauh lebih efektif sih menurut gue dibandingkan hanya terus memainkan mereka ya. Bisa dilihat banyak pemain-pemain gue yang juga meningkat statusnya ya. Tepes sekarang di 89, neteknya nice. Gue yakin di musim besok bakal di 90-an hampir segala statusnya karena pasti akan gue mainkan terus. Lalu... Kumalo, Selastain, Mako, Espimas, Buke, Hamsun, dan oke. Itulah dia. Sip! Sekarang kita akan mengincar pemain-pemain mana yang akan gue beli. Gue sudah punya dua pemain yang hampir fix ya. Gue rekrut ya. Yang pertama adalah pemain dari Liverpool. Yaitu Cesc Fabregas. Gue akan masukin ke list dulu. Kemudian yang berikutnya adalah pemain dari... Bentar, gue lupa. Yang hampir degrasif. Itu Wessam kah? Bukan Wessam sih. Aston Villa kalau nggak salah ya. Aston Villa. Oh iya bener, Aston Villa. Yaitu adalah Giorgio Cellini. Untuk di posisi back kiri. Tapi bukan dia sih sebenarnya. Sebenarnya gue pengen beli gelandang bertahan waktu itu. Tapi mana ya? Gue lupa. Bukan di Aston Villa berarti. Di Bolton. Komodesto. Valakovic. Bukan. Nelkan 0.1. Bukan, 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 bukan. Middles Proof kah? Juga bukan. Tapi kok saya lupa ya? Apa Portsmouth? Aduh, sorry guys. Aku lupa. Siapa pemain yang pengen aku... Aku bajak waktu itu. Fulham kah? Brian Shiro. Buset dia punya Luis Bomota sama Sylvain Wilkar. Itu juga Legend Arsenal dulu tuh. Tapi bukan itu ya pemain yang pengen gue rekrut. Alah. Kita lihat di ini aja deh. Negara. Seingat gue dari negara Brazil. Ada yang bisa nebak nggak kalau gue sebut dari negaranya? Dan... Kita lihat dari namanya aja deh. Dia itu ada di sini. Dan... Akankah... Eh? Bukan di Brazil ya? Oh, sorry. Bukan itu huruf namanya. Tapi ini. Nah, ini dia. Oh, Glass Gorangers. Iya, iya, iya. Kan Glass Gorangers tuh apa namanya? Terdegradasi ya. Jadi inilah yang akan gue beli. Kita masukin dulu ke list lah. Maksudnya dibeli dulu. Dan satu striker ya. Satu pemain dari posisi striker yang pengen banget gue beli. Ini salah satu pemain yang sangat-sangat gue... Apa namanya? Pengen gue punya di tim gue. Yaitu adalah... David Pia. Usianya masih 25 tahun. Posisinya sangat bagus banget. Statusnya juga oke banget. Ini akan menjadi... Tumpuan utama kita ya. Untuk mengarungi Liga Champions ya. Dan untuk menggantikan atau merekrut David Pia ini. Gue akan mengorbankan satu pemain muda kita yang sebenernya potensial banget. Tapi menurut gue impactnya belum kerasa di tim. Sementara kita butuh untuk menang Liga Champions kan. Jadi gue akan mengorbankan si pemain itu untuk bisa menambahkan David Pia. Dan pemain itu adalah... Yalah kita akan mulai dulu dari CES Pabregas ya pertama. CES Pabregas kita akan menukarkan Merino. Ya seperti yang gue bilang bahwa Merino ini sebenernya punya trades yang sama. Seperti CES Pabregas ya. Dari segi status dan juga teknik segala macam. Tapi dia ini hanya bertahan sampai umur 23 tahun. Habis itu dia bakal stuck. Jadi gue akan mengorbankan Merino. Dan gue akan beri tanah sebenarnya cukup mahal. Gue kasih 5 ribu aja. Dengan kontrak 5 tahun. Dan salary-nya kita naikin ke seribu deh. Gak apa-apa. Oke. Apply. Itu untuk CES Pabregas. Kemudian untuk Tiago Mota. Kita akan berikan stain. Karena ini stain bener-bener udah kita gak mainin lagi. Plus usianya hanya tersisa 1 tahun lagi ya. Dan kita akan memberikan transfernya. Kita tambahin ke 8 ribu. Gak masalah. Gajinya juga kita naikin ke seribu. It's okay. Karena kita punya gaji yang sangat besar sekali. Dan punya uang yang sangat banyak. Untuk David Pia yang akan gue tukar adalah Griffith. Bener sekali. Kenapa? Karena 1. Dia punya status yang oke sebenarnya. Tapi dia masih jauh dari kata bisa dipakai banget. Dan dia punya body balance yang kurang. Gajinya cukup besar. Dan sama-sama nomor 7. Dan gue pengen kasih nomor 7 itu ke David Pia. So. Yang akan gue lakukan adalah. Gue akan menambah transfernya. Jadi. Jangan 10 ribu kali ya. Coba kita kasih ke 5 ribu dulu deh. 5 ribu. Dan gajinya kita naikin ke 14. Eh 1.400. 14 ini kayaknya gak salah. Ini 5 juta. Ini 1.400. 1,4 juta per musim kah ini hitungannya. Oke. Kita akan coba cek ya. Akankah 3 pemain ini mampu kita rekrut. Sementara untuk posisi back kiri. Sebaiknya kita cek dulu dari pemain yang. Tidak ada kontrak lagi. Kita lihat dari umurnya saja. Apakah kita bisa menemukan pemain yang sangat bagus. Oh. Kakak Cuka ini oke sih. Pidarsson. Kamara. Gak terlalu syuka. Mandorlini. Voti. Tirala. Hart. Cox. Hmm. Tirala ini cukup oke sebenarnya. Johar ini keeper sih. Tapi kurang. Shane Long. Roman. Eremenko. Dewey. Back. Emmanuel. Oh. Emmanuel saja gak ada kontrak. Oke. Sip. Berarti fix ya. Kita rekrut Emmanuel saja yang kebetulan tidak ada klub dia. Dan. Udah sih. Kayaknya itu doang sih. Permain yang menurut gue penting ya. Abis itu. Kita akan save permainannya. Dan kita akan lihat apakah gue mampu merekrut ke semua pemain tersebut. Kita lihat. Here we go. Pak Chun He. Oh kontrak pemainnya. Dan semua pemain tidak ada yang mau masuk ya. Ke ini kita. It's okay. It's okay. Baru minggu pertama. Gue juga lupa sih untuk memperhatikan kontrak pemain-pemain kita ya. Kita cek dulu. Sela adalah pemain yang. Oh masih sangat muda ya. Gak apa-apa. Kita perpanjang kontraknya. Kita naikin jadi 300. Kasih kontrak 3 tahun. Renew. Gerson. Kasih 2 tahun aja. Gue gak terlalu suka dengan Gerson sih. Tapi gak apa-apa. Gue naikin ke 442. Kemudian sisanya Pak Chun He udah gue kasih kontrak ya. Oke. Sip. List pemainnya. Emmanuel Son. Kita rekrut. Tidak perlu gajinya dipedulikan. CES Fabregas. Kita ganti dengan Merino tadi. Kita naikin ke 5.000. Jangan lupa gajinya kita naikin ke 1.000. Tiago Mota juga. Kita trade dengan. Mana tadi. Stain. Ya. Kita naikin transfer ke 8.000. Gajinya juga kita naikin ke 1.000. Via mungkin kita kasih. Oh sorry. Malah gue beli. Gue maunya trade. Dengan. Mana tadi. Griffiths ya. Griffiths. Transfernya kita naikin jadi 7.000 deh. Gajinya tetap 1.400 ya. Oke. Here we go. Kita akan coba. Oh tapi sebelum itu. Jangan lupa. Training dulu. Ya kan. Tidak ada pemain yang baru masuk. Jadi masih sama. So. Kita bisa langsung saja. Teruskan dulu. Tidak ada pemain yang meningkat ya statusnya. Tapi gak apa-apa. Ini bakal berguna nanti ketika sudah. Nah. Ada yang naik ya. Mertens. Oh iya Mertens juga kita jarang kasih kesempatan main ya. Jadi kita jangan rekrut terlalu banyak pemain. Karena nanti pemain-pemain ini gak bisa kita rekrut gitu. Eh gak bisa kita mainkan juga. Oke sip. Sudah cukup. Kita lihat. Apakah. Pemain-pemain yang tadi sudah kita. Hubungi. Mau join ke tim kita. Gerson, Emanuelson sukses. Namun Fabregas, Mota, dan Pia gagal kita dapatkan. It's okay. It's okay. Musim masih panjang. Kita full rest dulu. Karena tadi pemain-pemainnya sudah cukup capek. Kita latihkan dulu minggu. Kita akan kembali ya. Kembali untuk. Mencoba. Membajak. Teman-teman ini. Kita naikkan deh. 7.000. Gajinya tetap di 1.000. Kemudian Mota kita naikin jadi. Berapa ya? 8.000 tadi udah ya. 9.000 deh. 9.000 gajinya tetap di 1.000. Ini mahal nih sebenarnya. Tapi yaudah lah. Gak apa-apa lah. Demi kita menang Liga Champions juga. Jadi kita keluar duit banyak. Gak apa-apa lah. Tadi udah 7.000 ya. Kita naikin ke 9.000. Gajinya kita coba naikin ke 1.500. Sebenarnya paling penting itu Vila sih. Tapi Vila sih. Sisanya ini ya. Dapat syukur gak dapat. Yaudah gitu. Tapi kita usahakan aja dulu. Sebenarnya kita save. Masih banyak minggu-minggunya. Semoga kita masih bisa dapetin 3 pemain itu. Dan here we go. Apakah dia mau? Masih gagal. Aduh. Susah banget ya. Oke. Kita atur dulu pemain untuk latihan. Emmanuel Son. Dribblingnya kita naikin. Dan. Cuman itu pemain baru ya masuk ya. Oke lah. Gak apa-apa. Susah banget ya dapetin pemain yang bagus. Oh. Yopan Savage meningkat. Bagus. Pak Chuyang juga. Soek tekniknya meningkat. Lalu. Grip. Aduh. Grip. Malah defense. Eh. Kok Griffith defense yang gue naikin. Wah. Kocak gue salah pilih. Untuk Griffith gue salah pilih. Sumpah. Harusnya gue naikin attack tadi ya. Ini gue salah pilih. Ini gue salah pilih tuh Griffith. Oke lah. Gak apa-apa. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Kita kembali. Ini coba melakukan transfer ya. Kita bajak dulu. Merino. Kita coba bikin 10 ribu deh sekarang. Wah. Gila sih. Kalau masih gak mau juga. Gajinya kita naikin 1100. Ini coba sekarang. Kalau masih gak mau juga. Gue gak ngerti lagi deh. Aduh. Aduh. Kocak. Kocak. Stain. Kita naikin ini ke 10 ribu juga. Habis itu kita naikin ke 1100 juga. Gajinya mahal loh sebenernya. Sebenernya deh. David Pia. Juga kita naikin ke 12 ribu deh. Eh. Salah. Kalau malah transfer sih. Trade. Griffith. Ke 10 ribu juga deh. Coba. Kita test. 1500. Oke. Ayo please. Join dong. Please join. Please join. Please David Pia. Please. Ah. Oke. Oke. Tiago Mota mau join ya. Tiago Mota mau join ke tim kita. It's okay. It's okay. It's okay. Nice. Berarti kita masih punya 2 pemain lagi. Bentar. Kalender masih. Tersisa 4 minggu lagi guys. Bagi kita untuk mencoba meyakinkan Cez Fabregas dan juga David Pia. Mota itu yang penting passingnya sih. Misalnya sama belakangan. Status-status lainnya tuh bisa naik sendiri ntar. Kalau udah ada Mota. Udah tenang sih gue. Karena Yaris sebenernya oke. Tapi Mota versi lebih kecil ya. Bodinya gak sekuat itu soalnya. Benon oke. Mota oke. Lihat tuh passingnya. Uff. Gokil banget. Ini kalau buat tenangan pojok. Nikmat. Nikmat. Dan gue udah pernah gitu. Pake Mota waktu pas usianya masih muda banget. Jadi one of the recommend from Mila gitu. Oke kita delete. Masih belum ya. Kita belum dapat Fabregas. Nah naikin 12.000 deh. Gajinya kita naikin 1100. David Pia. Kita. Aduh. Aku mau trade dong. Dengan Griffiths ya. Griffiths. Kita naikin lagi ke 12.000 juga. Gajinya di 1500. And let's see if I could get David Pia. And Cesc Fabregas. Ini bakal ngurangin duit kita 24.000. Tapi kita masih punya sisa duit 25.000. Dan paling gaji juga naiknya di 2400-2500. Masih cukup ya untuk kita menjalani ke Liga Champions nanti. Untuk pemain. Oke sip. Bismillah. Dan join. Aduh. Masih belum dong. Musa banget ya. Oke saatnya kita full rest. Come on men. Come on men. Fabregas. Luka dengan Merino. Kita paksain aja deh. Gue naikin di 1200 coba. David Pia. Aduh. Kenapa selalu transfer sih. Trade dulu dengan Griffiths. Padahal Griffiths mahal banget loh. Tapi entah kenapa. Mereka gak mau juga. Gue naikin lagi nih. 1600 nih Pia. Gue udah mulai desperate nih soalan nih. Ayo dong gak apa-apa mahal. It's okay mahal. Training udah tadi. Sisa berapa lagi? Aduh sisa 3 minggu lagi guys. Apakah kita bisa mendapatkan David Pia dan juga Fabregas? Oh my god. Why? Wah gila sih. Mau ya? Come on men. Come on men. Ayo lah. David Pia. Dengan Griffiths. 13 ribu nih. 13 ribu nih. Gue coba naikin nih. Liga Champions sih. Please. Oh my god. Are you kidding me man? No 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 no. Gak. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Harus dapet dua-duanya cuy. Harus dapet dua-duanya. Harus dapet dua-duanya. Oke. Oke 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 oke. Here we go. What the freak is wrong with you? Oke. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Biar gak lama. Lalu disini aja deh. Langsung lewat save pananya aja. Ayo kemau. Nah ini karena gue pake sistemnya load and save gini. Sebenernya memungkinkan ya. Untuk dapet dua-duanya ya. Aduh. Masih gak dapet juga. Harus dapet nih. Fabregas sama David Pia. Gue pengen banget dua pemain Spanyol. Itu beneran deh. Please. Join me. Gila gak mau. Karena kontraknya masih pada tinggi-tinggi kali ya. Karena kontraknya masih pada tiga tahunan. Kalau gak salah. Jadi ya. Berat ya untuk melepas mereka gitu. Yosh. Kita dapet Cesc Fabregas. Berarti tersisa David Pia ya. Aduh. Berarti kita tinggal punya satu kesempatan lagi. Untuk dapetin David Pia. But it's okay. We get Cesc Fabregas. It's okay. Sekarang kita tinggal mengusahakan untuk mendapatkan David Pia. Oke. Kita akan naikin transfernya ke 13 ribu. Gajinya tetap di 1.600. It's okay. Kita masih punya uang cukup banyak. Untuk pemain-pemain itu. Fabregas tuh mending naikin passingnya aja. Supaya lebih maksimal. Kalau udah di 95 atas semua udah gokil banget sih. Kalau udah di 95 semua. Oke. Hagui defensenya juga meningkat drastis. Mantep. Oh ternyata udah hampir 90 semua ya. Harusnya gue naikin attacknya dong tadi. Tapi udah lah. Gak apa-apa. Oke. Emanuelson meningkat. Emanuelson. Akan bergantian ya. Dengan raskin. Untuk di sisi kiri. Dan juga mungkin sesekali Benon. Oke. Sip. Kita akan save. Dan kita akan lihat apakah David Pia mau join ke kita. Karena kalau tidak. Kita akan ngulang-ngulang terus sampai David Pia mau join. David Pia. Aduh. Gagal dapatkan David Pia. Kita ulangi lagi. Ya kalian bisa pakai cara yang sama ini ya. Untuk mendapatkan pemain yang kalian inginkan. Cuman. Chance-nya akan sangat kecil sekali. Harus berulang-ulang kalian lakukan. Untuk bisa mendapatkan pemain yang kalian mau. Tapi sangat mungkin gitu. Meskipun charge-nya kecil. Bukan berarti gak bisa guys. Bisa banget. Gue udah sering melakukan ini. Untuk banyak pemain sih soalnya. Jadi ya. Aduh. Masih belum dapet. Ya it's okay. Sampai dapet-dapet Pia baru gue lanjutin. Jadi sorry banget nih. Kalau videonya bakalan panjang. Karena akan ngeliat gue ngulang-ngulang terus. Sampai gue berhasil mendapatkan David Pia. Masih gagal. Ayo dong David Pia. David Pia please. Gue pengen banget punya David Pia di depan. Jadi Carlos Tevez nanti di sebelah kanan. David Pia di depan. Yamada sih rencana gue ada di belakang. Tapi kalau Yamadanya cedera. Gue pakai Jovan Savage ya kan. Di belakangnya ada Cespabregas. Uh mantep banget itu. Mantep banget. Aduh gila. Usah banget ya David Pia ya. Tolong dong. Mungkin karena gue masih klub promosi ya. Tapi kan gue udah juara. Masa masih gak ke ini sih. Popularitasnya. Wah gila. Susah banget David Pia nih. Ini kalau sampai 10 menit ke depan masih kayak gini juga. Gue cut aja kali ya videonya. Ayo David Pia. Masih belum dapet. Kita coba terus sampai kita bisa berhasil mendapatkan David Pia. Oke please David Pia. David Pia. Masih belum dapet David Pia. Atau tawarannya kita naikin ya. Tawarannya kita naikin deh. Coba 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 coba. Negosiasi yang progress. Ya. Kita naikin di 14.000. Gajinya di 1.700. Apply. Kita save. Semakin tinggi. Semakin chance untuk dapetinnya berhasil. Itu semakin gede sih. Jadi kita naikin 100-100 aja. Masih belum dapet. Gila tuh udah gaji pemain termahal loh. Masih belum dapet juga. Gila sih. Tapi gue juga gak tau. Dulu waktu pas dia dibeli dari Valencia ke Barcelona. Itu berapa ya kontraknya. Tau gue lumayan mahal. Dan jadi salah satu pemain paling. Dia tuh waktu di Valencia super duper mengerikan banget. Di Timna Spanyol juga ngeri banget. Maka gue pengen banget nih punya dia. Aduh susah banget. Gila. Come on men. David VIA. Please join me. David VIA. David VIA. David VIA. Oh man. Lagi-lagi. Masih belum. Masih belum. David VIA bisa main di sisi kiri juga ya. Sisi kanan juga bisa sih sebenernya. Wah susah banget. Ayo dong. Gue gak pernah sesusahin dapetin pemain. Saksinya jarang gitu loh. Sesusahin nih. Akhirnya berhasil. Kita mendapatkan David VIA sebagai striker utama kita. Dan sisa duit kita adalah 5.600. Yang berarti kita harus mengumpulkan 12.000. Untuk mengarungi musim depan. Tapi tidak ada masalah. Karena pertandingannya akan jauh lebih banyak. Karena kita join juga di Liga Champions dan segala macem. Sekarang kita akan mengatur nomor-nomor pemain ya. Untuk Fabianski masih tetap di nomor 21. Gak masalah. Costa Curta masih disitu. It's okay. Dosberp di situ masih oke. Jaris nomor 3 masih oke. Fabregas udah oke. Cuyong oke. Yamada oke. TFS oke. Nomor 2 dan... Nomor 4 tuh kan Fabregas ya. Nomor 2 tuh udah ada yang pake belum? Oke. Nomor 2 gak ada yang pake. Gue kasih ke Costa Curta. Atau kasih ke Dosberp aja ya. Oh iya. Harusnya dia nomor 3 sih Costa Curta. Atau nomor 4 sebenernya Costa Curta. Tapi Dosberp aja dia nomor 2. Nomor 2 oke sih. Atau jangan deh. Gue biarin aja nomornya masih... Masih mudah banget soalnya. Nanti kalau udah agak tuaan baru gue kasih. Kemudian... Itu mils tetap. Ya oke. Emanuelson 13. Boleh lah. Gak apa-apa karena dia back kiri. Nurisahin 19. Danubi IT 22. Pak Cunhee udah oke. Gerson Mota ya. Sebenernya nomor 6 sih. Tapi kita masih punya dodo. Nomor 16 oke lah. Gak masalah. Mako 17. S5-8. Hamzun 20. Oke. Kayaknya gak ada yang perlu diganti banget ya. Semua nomornya udah oke banget. Jadi udah cukup solid. Sekarang yang kita lakukan adalah melakukan... Latihan untuk pemain ya. Iya kita naikin. Dia tag-nya. Biarin aja mentok. Sip. 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 Oke raskin. Semakin meningkat speednya. Dan... Fernandes juga speednya. Defense meningkat. Emanuelson. Perlahan-lahan. Sipimas ya udah tua banget sih. Itu nanti gak bakal gue perpanjang kontraknya. Oke. Dan... Selesai ya transfer akhir musim kita. Akhirnya kita dapet ke semua pemain yang gue inginkan. Kita berhasil dapet back kiri. Emanuelson. Urbi Emanuelson. Kemudian kita dapet Tiago Mota di gelandang bertahan. Kita dapet... Apa namanya? Gelandang general di lini tengah. Yaitu Cez Fabregas. Dan juga striker yang sangat-sangat gue idam-idamkan. Yaitu adalah... Siapa namanya tadi? David Pia ya. David Pia. Gue pengen banget punya dia. Jadi kita udah punya Pak Cuyon di kiri. Carlos Tevez di kanan. Dan David Pia di lini depan. Mantap banget ya. Kemudian di tengah kita punya Cez Fabregas yang... Untuk Kapten sih gue tetep pake... Apa Bianski ya. Gue biarin aja karena dia dari sebelumnya udah Kapten. Kanan adalah Dosberg. Kiri. Gue kayaknya akan tetep pake Raskin sih. Tapi mungkin bergantian dengan Emanuelson. Jadi ini jelas kalo Raskin sekarang abis stamina-nya gue bakal pake Emanuelson. Ya Rich. Sayangnya akan gue ganti dengan Tiago Motta. Jadi... Kita sekarang punya cadangan back kiri juga ya. Jadi... It's okay. Fernandez dan Matthew Mills bisa bergantian untuk dilih di tengah. Kosta Kurta ini sudah sangat solid banget. Jadi gue akan terus pake. Hagui juga mantep. Nanti di umur 26 dia baru bakal berhenti menambah statusnya. Jadi gue biarin aja. Lalu... Untuk... Ini udah pas banget. Javan Savage ini... Sebenernya bisa antara Nurisahin ya. Atau Fouke. Atau Yamada juga. Tapi kayaknya Yamada aja deh. Yamada juga stamina sering abis. Jadi... Nanti kita bisa ganti dengan Yovan Savage gitu. Fouke di kiri, tepes di kanan, kia di tengah. Oke. Sementara itu... Untuk lini keduanya atau pemain cadangan keduanya. Ini bagus-bagus banget lagi sebenernya ya. Yaris ini kayaknya... Untuk belanang bertahan sih oke lah. Berarti Gerson tetap karena kita butuh pemain kanan. Fouke kita ganti dengan Mertens. Dan abis itu Dodo kita udah punya Yaris ya. Jadi gak perlu diganti. Dan cukup. Oke. Cukup, 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 cukup. Ini adalah pemain-pemain yang menurut gue gak akan kita pakai sih. Ya. Pemain ini gak akan kita pakai. Dan kemungkinan akan gue jual juga berikutnya. Oke. So inilah dia. Starting 11 dan juga pemain cadangan ya. Sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Setidaknya di hampir semua posisi kita udah cukup solid ya. Keeper. Sedang berkembang menjadi salah satu keeper terbaik di permainan ini. Kemudian duet back yang sangat solid. Costa Kurta dan juga Hagui. Lalu back kanannya Dosberg juga solid banget. Raskin bergantian dengan Emanuelson. Tiago Mota untuk gelanang bertahan. Masih bisa sampai umur 30-an dia ini. Mantep banget. Jaspabregas di lini di tengah. Yamada walaupun sering cedera. Tapi kita punya pengganti yang sepadan di dalam diri Nuri Sahin dan juga Yopan Savage. Lalu di sisi kiri Pak Cu yang tidak tergantikan. Lalu juga Carlos Tevez sebagai top score di musim lalu. Dia bisa penalti juga. Dan Villa juga sebenarnya bisa penalti ya. Jadi kemungkinan akan berbagi antara Tevez dan Villa. Tapi kayaknya akan gue kasih ke Villa sih. Kita akan ganti dulu deh kalau kayak gitu ya set piece-nya. Kita ganti. Oh jangan. Kalau yang kiri Mota. Yang kanan biarin Fabregas. Short-nya itu Yamada lebih bagus sih. Tapi biarin Tevez deh. Penalti kita kasih ke Villa. Kaptennya tetap Fabianski. Oke. Gitu. Sip. Oke. Pemain kita masih muda-muda banget. Paling tua adalah David Villa dan juga Tiago Mota. Di usia 26 tahun yang diikuti oleh Hagridi 24. Dan Fabianski di 23. Sisanya parintu mungkin bat. Tapi yang lainnya di bawah 23 tahun. Oke. So pertandingan berikutnya. Di awal musim Liga Inggris ini kita akan melawan West Ham. Kemudian juga sekarang kita sudah masuk ke Liga Champions. Jadi penuh ya di semua pertandingan ini. Akan menjadi sangat menyenangkan sekali. Oh dan bahkan kita ketemu MU di minggu yang ketiga. Luar biasa sekali. Oke. Jadi. Segitu dulu dari gue untuk episode kali ini. Mohon maaf kalau kepanjangan. Terutama tadi ketika gue mengincar David Villa dan juga Jos Fabregas. Gak apa-apa kalau kalian gak mau nonton di bagian ini. It's okay. Skip aja. Kalian bisa nonton lagi nanti ketika gue melawan West Ham United. Oke. Segitu dulu dari gue untuk episode kali ini. Sampai kita bertemu lagi dalam serial Main Pass. Season ketiga. Dimana kita akan memulai petualangan Arsenal. Di zona Eropa. Yaitu adalah Liga Champions. Akan kita berhasil memenangkan Liga Champions di season ketiga? Kita akan lihat di episode yang berikutnya. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye. Thank you semuanya.